Halo Bro, bertemu lagi dengan saya, Mas Kurbaroka Jadi, malam ini sedikit agak lembur ya Yaitu mengerjain sebuah printer Epson L360 Dimana kerusakannya jika nge-print Kertas sebelah kanan itu dia tertarik lebih dahulu Eh, tertariknya ngelipat ya Kemudian yang sebelah kiri tertarik lebih dahulu Jadi, seperti ini ya Yang sebelah sini ngelipat seperti ini Kemudian yang sini tertarik lebih dahulu Jadi, hasil-hasilnya gak pernah bagus Nah, seperti nasi bro Ini sudah saya bongkar Saya cek Permasalahannya terletak ada pada bagian bawah ini Kedudukan sininya haus Contohnya seperti ini Nah, ini dia Ini saya ganti Peteng guna apa ya Nah, ini Ini haus Ini haus Ini haus Hanya masih tinggi seperti ini Mungkin karena kerjanya ekstra keras Jadi haus ya Sebetulnya ini bisa ditimpun lagi Kemudian dilupangi Dikoek lagi Bisa Cuma saya Berhubung ada casing bekas Jadi, saya ganti dengan casing bekas ini ya Tetapi Setelah Ini saya ganti Muncul permasalahan baru Yaitu Jika dipakai nge-print Dia menjerit-jerit Masih sejadi Ini masih dalam proses pencarian Mana letak salahnya ya Entah mekanik Atau mungkin ada Ini bagian bawah runner ini Juga belum tahu Semoga saja Nanti Ketemu dan berhasil ya teman-teman Karena cukup membuat Umat Jadi Ini sengaja Enggak bisa buat video fullnya ya Karena ya memang Udah gak sempat buat video Memang ya Jadi Ngerjain itu tadi Enggak sempat buat video Jadi videonya Yang sekedar ini aja Yang jelas intinya Sebuah printer Epson Jika hasil printnya seperti ini ya Ini kalau di printer Canon Kemungkinan ada ya Yang nyangkut Ada yang menjanjang teman-teman Tapi ini Aksannya Ini Melipat Kemudian jelek seperti ini Dan kita tarik sebelah seperti ini ya Hasilnya Seperti ini Itu Teman-teman bisa cek bagian bawah sininya ya Biasanya aus Bagian bawah sininya Ini aus Oke Permasalahan udah ketemu Saatnya kita pasang Dan nanti kita tes lagi Dan Semoga saja Sukses Biar bisa cair Terima kasih Oke Jadi Printer ini sudah Sudah oke Dan alhamdulillah Bisa cairan Besok pagi Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih